Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Kau dong! Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Mana ya? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong! Ya acara tepat kamu tahu semua hal tentang Indonesia. Indonesia na mengupas tuntas Indonesia. Indonesia na... Yeay! Yang pertama, kami... Kami putra... Putri Indonesia... Kami putra dan putri Indonesia... Mengaku... Mengaku... Bertumpah darah... Mengaku... Bertumpah darah satu... Bertumpah darah satu... Tanah air Indonesia... Tanah air Indonesia... Tanah air Indonesia... Tanah air Indonesia... Kedua, kami putra dan putri Indonesia... Kami... Putra putri Indonesia... Putra putri Indonesia... Kami putra putri Indonesia... Mengaku... 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 Berbangsa yang satu... Mengaku berbangsa yang satu... Bangsa Indonesia... Bangsa Indonesia... Bangsa Indonesia... Ketiga... Kami... Ketiga kami putra dan putri Indonesia... Putra putri Indonesia... Menjunjung tinggi bahasa persatuan Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia Menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Indonesia Nak? Senang sekali dapat menjumpai kalian dalam program Indonesia Nak Mengupas Tuntas Indonesia Nah Sobat, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda Pastinya kamu tahu dong isi Sumpah Pemuda kan? Masih hafal kan tentang isinya? Nah, tadi di awal kita juga sudah dengar teman-teman kita Ngebacain isi Sumpah Pemuda Dan karena isi Sumpah Pemuda itu ada tiga Kita akan membahas tiga fakta tentang Sumpah Pemuda Tapi sebelum kita membahas tentang fakta-fakta Sumpah Pemuda nih Seperti biasa kita akan mewancari beberapa orang dulu yuk Di dalam segmen Tanya Ini Tanya Itu Kepo banget sih Menurut kamu apa sih Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda itu Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ya sumpahnya para pemuda Sumpah Pemuda itu kurang lebihnya Salah satu sumpah yang Menyatakan bahwa pemuda bangsa Indonesia itu memiliki tujuan yang sama Lebih untuk memotivasi para pemuda sih Mereka bermaksud agar pemuda-pemuda inilah yang terdepan untuk kemerdekaan Indonesia Sumpah Pemuda sebuah ikrar ya Tonggak Tonggak awal yalah para pemuda Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Pada tahun 1928 para pemuda merumuskan Sumpah Pemuda itu karena memang peran pemuda untuk kemerdekaan Indonesia itu sangat besar Sebuah ikrar ya bentuk persatuan itu kan di Kongres Pemuda 1928 ya Untuk mempersatukan pemuda Indonesia pada saat itu ya perlu ada sebuah alat lah gitu Yaitu Sumpah Pemuda tadi berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu gitu Makanya tiga bait dan ikrar Sumpah Pemuda itu menandakan bahwa Indonesia itu mempunyai banyak keberagaman, suku, bangsa, dan juga bahasa Kan waktu itu kan masih yang selebes, yang Ambon gitu, yang Sumatera, Jawa gitu Karena memang peran pemuda di saat itu sangat ingin memerdekaan Indonesia Pokoknya melambangkan persatuan negara Indonesia Kapan hari Sumpah Pemuda dilaksanakan? 10 Oktober kalau nggak salah Aduh saya lupa juga nih, antara 27 atau 28 kayaknya 27 Oktober Tanggal 28... 28 berapa ya? Oktober 28 Oktober 28... 28 apa ya? 27 atau 28 Oktober Eh, iya 28 Oktober 28 Oktober 28 Oktober 28 Oktober 28 Oktober Rupakan 28 Oktober 1928 Dimanakah Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan? Pemuda Katolik nggak usah? Bogor, Batavia. Batavia lah. Batavia kali? Ya, pokoknya di Pemuda Katolik aja. Di tempat Pemuda Katolik. Kongres Kedua itu di Batavia dulu sekarang Jakarta. Jakarta? Di Jakarta? Jakarta. Kalau diadain di Jakarta. Jakarta. Pesertanya berasal dari mana saja? Hmm... Pokoknya pasal itu berasal dari... Kebanyakan sih pemuda dari Persatuan Pelajar-pelajar Indonesia. Yang saya tahu ya ada yang Sumatera, yang Ambon, yang Selebes. Yang Jawa lah. Dari pemuda-pemuda perwakilan dari wilayah-wilayah Indonesia juga. Kalau daerah asalnya ya, ada dari Jakarta. Jawa. Tunggapa yang Sumatra. Ada dari Sumatra. ений や zen Yung Sumatra. Sematra Porneo Celebes. Ada dari Ambon, Yong Ambon, Yong Ambon mungkin. Dari Jawa, dari luar Jawa. Sumatra mungkin. Salah kan? Gak salah sih. Aku tahu tuh emang itu rame banget yang datang. Cuman aku gak tahu dari mana aja. Soalnya belum ada buku absen kan. Bener dong, bener dong. Emang logik kan, logik dong. Logikanya mendukung, bener kan? Make sense kan. Jadi aku mau naaf gitu, mohon maaf. Aku gak apal dari mana aja. Ya, pokoknya berbagai macam pulau Indonesia berkumpul di Sumpah Pemuda itu di Kongres Pemuda. Apakah ada pemudi yang ikut dalam Kongres Pemuda? Pemudi. Pemudinya? Hmm... Ada. Kayaknya gak ada deh. Kalau gak salah gak ada. Kalau gak salah. Eh, gak. Ada-ada. Tapi kayak... Mungkin ada. Ada kayaknya. Ada. Ada sih. Ada juga di perwakilan wanita. Kayaknya itu udah zaman kesetaraan gender itu ada deh. Ada, ada, ada. Siapa aja? Ya gak tau. Siapa aja gak tau. Saya gak tau pokoknya ada. Karena pemuda, pemuda di sini tuh menandakan laki-laki dan perempuan gitu. Kayaknya ada sih. Karena mungkin pemuda itu menyakut pemudi juga. Karena Indonesia terbangun bukan sama hanya laki-laki. Tapi dengan perempuan juga. Dimana kesetaraan perempuan menurut kita juga di sini sama gitu ya. Nah itu tadi jawaban dari beberapa orang terkait Sumpah Pemuda. Yuk kita langsung bahas aja tiga fakta tentang Sumpah Pemuda. Fakta pertama. Kongres Pemuda satu dan dua. Kamu pasti tau dong kalau isi Sumpah Pemuda dirumuskan saat Kongres Pemuda kedua. Tapi banyak diantara kita yang gak tau tentang Kongres Pemuda yang pertama. Apa saja sih yang dilakukan para pemuda di Kongres Pemuda yang pertama? Hmm... Kongres Pemuda dilaksanakan karena adanya keinginan dari para pemuda nusantara untuk bersatu. Makanya nih dari tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dilaksanain deh Rapat Besar Pemuda atau yang nantinya kita kenal deh sebagai Kongres Pemuda yang pertama. Nah rapat akbar ini diselenggarakan di Batavia atau ya sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Tujuan Kongres Pemuda satu adalah untuk memajukan persatuan dan kebangsaan. Serta untuk menguatin hubungan antara perkumpulan pemuda kebangsaan. Nah Kongres Pemuda yang pertama ini nih dihadirin oleh berbagai wakil organisasi pemuda. Seperti Yong Java, Pemuda Kom Betawi, Yong Sumaterenen Bon, Yong Ambon, Sekar Rukun, Yong Islamiten Bon, Studerendan Binahasers, Yong Batak Bon dan lain sebagainya. Ya bisa dibilang ya Kongres Pertama ini kayak orientasi organisasi pemuda untuk saling kenal dan nyatuin visi gitu. Makanya Kongres Pemuda satu ini nih gak menghasilin keputusan penting gitu. Tapi pada Kongres inilah lagu Indonesia Raya itu ditetapin sebagai lagu kebangsaan loh. Nah dua tahun kemudian baru deh Kongres Pemuda II diadain. Kongres ini dilaksanakan di Batavia juga loh dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah Kongres Pemuda yang kedua ini diikuti oleh lebih banyak peserta yakni sekitar 700 pemuda wah dari berbagai suku. Mereka adalah perwakilan organisasi pemuda yang ada saat itu. Antara lainnya ada Yong Java, Yong Ambon, Yong Selebes, Yong Sumaterenen Bon, Yong Islamiten Bon, Sekar Rukun, Perhimpuran Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Kaum Betawi. Nah Kongres Pemuda II ini dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama dilaksanakan di gedung Katolik Yongen Lingen Bon, lalu hari keduanya dilaksanakan di gedung Aus Java Bioskop. Sayangnya gedung ini sekarang udah gak ada. Ada tiga hal yang jadi tujuan diadainnya Kongres Pemuda II. Antara lain yang pertama ngelahirin perkumpulan semua pemuda Indonesia. Yang kedua ngelahirin tantangan, tantangan yang akan dihadapi pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga memperkuat kesadaran kebangsaan serta memperteguh persatuan Indonesia. Nah tujuan-tujuan itu dikenal sebagai tujuan sumpah pemuda. Hampir sama dengan Kongres Pemuda yang pertama nih. Kongres Pemuda II juga diisi sama rapat-rapat dan pidato. Dan di Kongres Pemuda II inilah akhirnya sumpah pemuda dirumuskan. Nih pada mulanya nih rumusan hasil Kongres Pemuda II ini gak disebut sumpah pemuda loh. Melainkan sumpah setia. Nah penamaan sumpah pemuda baru dikasih setelahnya. Nah rumusan sumpah setia ini diumumin saat rapat penutupan. Nah rapat penutupan dilaksanakan di gedung Indonesia Sis Klub Gebau. Nah sumpah pemuda adalah ikrar untuk memujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Ya isinya ada tiga poin yang udah sama-sama kita denger ya di awal acara tadi. Hmm oh iya iya sebelum penutupan dilaksanakan. Wagi Rudolf Supratman memainkan lagu Indonesia Raya loh. Di hadapan para peserta Kongres. Tapi ada tapi-nya nih. Tapi nih lagu itu cuma dimainkan pakai biola aja. Gak dinyanyikan sama syairnya. Ini adalah saran dari Sugondo ketua panitia Kongres. Untuk menghindarin konflik sama polisi Belanda. Yang menjaga Kongres Pemuda. Dan lagu tersebut mendapat sambutan yang meriah banget dari para pemuda yang ikut dalam Kongres ini loh. Jadi bisa dibilang ya negara Indonesia bisa berdiri berkat jasa para pemuda. Hebat ya. Nah kita sebagai pemuda masa kini nih punya tugas untuk majuin Indonesia. Kita tercinta ini. Setuju gak? Oke kita lanjut yuk ke fakta kedua yaitu tokoh-tokoh penting dalam Kongres Pemuda. Mungkin banyak diantara kita yang gak tau siapa saja yang jadi pencetus pergerakan berdirinya negara Indonesia. Tapi tenang-tenang kita akan bahas beberapa tokoh penting di Kongres Pemuda. Ide ngadain Kongres Pemuda 1 dan 2 ini berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau dikenal dengan PPPI. Dan para pemuda dari Perhimpunan Indonesia baik yang di tanah air maupun yang lagi belajar di Belanda. Nah salah satu anggota PPPI adalah Sugondo Joyo Puspito yang menjadi ketua panitia Kongres Pemuda yang kedua. Nah Sugondo adalah orang yang ngasih paraf persetujuan pada ketiga poin rumusan Sumpah Pemuda. Sugondo kemudian aktif sebagai guru dan pengajar bahkan ngadirin perguruan rakyat bersama Sunario Sastrowardoyo yang juga terlibat di Kongres Pemuda yang kedua. Nah pada masa Republik Indonesia Serikat Sugondo pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Masyarakat. Saat ini namanya sedang diajuin untuk mendapetin gelar pahlawan nasional. Yang kedua adalah Muhammad Yamin. Beliau adalah anggota Yong Sumateranenbon yang jadi sekretaris di Kongres Pemuda. Beliau ini yang ngunsilin agar bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu walaupun bahasa daerah yang dominan saat itu adalah bahasa Jawa. Itu dilakukan supaya gak ada keberpihakan pada satu suku saja. Nah Muhammad Yamin juga yang jadi pelopor perumusan isi Sumpah Pemuda. Dia ngajuin moto satu nusa satu bangsa dan satu bahasa yang kemudian disetujui dan dikembangin jadi rumusan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin kelak dikenal sebagai sastrawan dan budayawan yang dihormati. Beliau juga salah satu perintis puisi modern Indonesia. Atas jasa-jasanya bagi negeri Profesor Muhammad Yamin dianugerahi bintang maha putra dan gelar pahlawan nasional. Tokoh berikutnya adalah Johannes Leimana. Beliau aktif di Yong Ambon dan jadi salah satu anggota panitia Kongres Pemuda yang kedua. Kelak beliau menjadi salah satu tokoh asal Indonesia Timur yang paling berpengaruh terutama di masa-masa awal negara Indonesia. Beliau juga tokoh politik Indonesia yang paling sering ngejabat sebagai menteri. Dan sampai sekarang beliau adalah satu-satunya anak bangsa yang ditunjuk untuk menduduki posisi menteri selama 21 tahun berturut-turut tanpa terputus. Wow luar biasa banget ya. Beliau masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda yakni sejak kabinet Syahrir II di tahun 1946 sebagai Menteri Pemuda Kesehatan sampai ke kabinet Dwi Kora di tahun 1966 sebagai Wakil Perdana Menteri Urusan Umum. Atas jasanya bagi Indonesia, Dr. Johannes Leimana dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Sunario Sastrowardoyo. Beliau aktif sebagai pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah di Kongres Pemuda II beliau menjabat sebagai penasihat panitia. Sewaktu di Perhimpunan Indonesia beliau akrab dengan Muhammad Hatta yang kelak menjadi Wakil Presiden Pertama Indonesia. Bersama Sugondo beliau turut mendirikan perguruan rakyat. Sunario pernah ditunjuk jadi Menteri Luar Negeri Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris. Dan rektor di Universitas Islam Negeri di Jakarta dan Yogyakarta. Berikutnya ada Ki Sarmidi Mangun Sarkoro. Nah pada Kongres Pemuda yang kedua Sarmidi jadi salah satu pembicara yang nyampein masalah pendidikan. Beliau memang sangat peduli soal masalah pendidikan sehingga kelak dianggap sebagai salah satu pejuang pendidikan bangsa. Nah beliau juga sempat diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Atas jasa-jasanya beliau dianugerahi tanda jasa Bintang Mahaputra Adi Pradana oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Rum yang aktif sebagai anggota Yongejava sehingga ikut berpartisipasi dalam Kongres Pemuda yang kedua. Beliau juga kelak dikenal sebagai diplomat andal. Oh iya kamu pernah dengar gak tentang perjanjian Rum Royen? Itu tuh yang perjanjian antar Indonesia dan Belanda pada tahun 1949 di Jakarta sebelum Konferensi Meja Budar. Nah nama perjanjian itu diambil dari nama ketua delegasi kedua negara yakni Muhammad Rum dan Herman Van Royen. Muhammad Rum pernah menjadi Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Wakil Perdana Menteri. Nah ada tokoh terakhir yang akan kita bahas adalah W.R. Supratman. Beliau sangat dikenal sebagai pecipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Meski begitu banyak diantara kita yang gak begitu mengenal sosok W.R. Supratman. Selain sebagai seorang musisi dan komponis, padahal beliau juga seorang wartawan dan penulis buku. Walaupun karyanya dijadikan lagu kebangsaan, sayangnya W.R. Supratman keburu wafat sebelum Indonesia merdeka, sayangnya. Alhasil beliau gak pernah ngelihat atau ngedengerin karyanya dinyanyiin oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya kendati demikian ya, berkat sumbangsi dan maha karya untuk Indonesia, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Itu dia tujuh tokoh yang turut berperan dalam Kongres Pemuda yang kedua, yang jadi cikal bakal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, yuk kita lanjut ke fakta yang ketiga. Serba Serbi menarik sumpah pemuda. Serba Serbi pertama, isi sumpah setia atau sumpah pemuda ditulis pakai ejaan pan, opuisen, atau ejaan lama bahasa Indonesia. Ejaan ini dipakai untuk nulisin kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti sama orang Belanda, yaitu pakai huruf Latin. Dan bunyinya mirip sama tuturan bahasa Belanda. Misalnya nih, pakai huruf D dan J buat nulisin bunyi huruf J. Atau pakai huruf J saja untuk nulisin bunyi huruf G. Juga huruf O dan E untuk nulisin bunyi huruf U. Yang kedua, walau terkesan serius, sebenarnya para pemuda masih suka bercanda kok waktu itu. Misalnya aja nih, di malam hari ketika Muhammad Yamin lagi terjemahin karya Robin Drana Tagore. Di penginapan pemuda, beberapa pemuda malah nih sengaja ngangguin dia dengan maini biola keras-keras sehingga bikin keributan. Ya, namanya juga anak muda ya, pasti suka bercanda dong. Nah, ngomong-ngomong soal pemuda, menurut kamu apakah sumpah pemuda cuma dirumuskan oleh para pemuda? Ada nggak sih pemudi yang ikut dalam kongres pemuda ini? Ternyata ada loh, walau cuma 6 orang saja. Mereka adalah Din Patau, Ema Puradirejo, Jo Tumbuhan, Nona Tumbel, Purnama Wulan, dan Siti Sundari. Dari 6 orang itu cuma 3 orang yang berpidato di kongres tersebut. Serba Serbi selanjutnya, perwakilan pemuda Tiong Hoa juga hadir loh di kongres pemuda. Mereka adalah Kui Tiam Hiong, wakil dari Yong Sumatera Nenbon. Lalu ada juga Oi Kai Xiang, John Lau Chuan Hock, dan Chio Jin Kui yang hadir sebagai pengamat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kongres pemuda sudah mencerminkan bineka tunggal Ika. Bahkan sebelum negara Indonesia berdiri. Jadi, walaupun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita tetap bangsa Indonesia. Hmm, saya jadi kepikiran sesuatu nih. Menurut kalian, kira-kira apa ya makna yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda? Ada yang bisa jawab nggak? Oke deh, sembari kamu nyari jawabannya, yuk kita dengar terlebih dahulu jawaban dari teman-teman kita. Apa sih makna memperingati hari Sumpah Pemuda? Makna memperingati? Hmm, agar apa ya, lebih mencintai bangsanya sendiri gitu. Supaya jiwa pemuda-pemuda kita bisa mencintai tanah air. Agar memotivasi para pemuda untuk tetap mencintai Indonesia. Untuk memperingati ya perjuangan anak muda zaman dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk mengingatkan kita sejarah dulu perjuangan para pemuda untuk dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan kita mempelajari sejarah-sejarah berkenaan dengan Indonesia, maksudnya sejarah Indonesia, kita akan menyadari bahwasannya peran kita begitu penting untuk momen tersebut. Kenapa kita harus memperingati hari Sumpah Pemuda? Karena pemuda itu adalah masa depan negara Indonesia. Ya, kalau dulu itu sebagai bentuk pemersatu bangsa, sekarang juga saya rasa sebagai pengingat bahwasannya kita, walaupun berbeda-beda ya, Ambon, Sulawesi, Sumatera, Jawa itu, tapi sebagai pemuda semangatnya tetap satu. Patria apa, kebangsaan tetap satu, bahasanya tetap satu. Maknanya itu buat pribadi sih, suatu kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia terhadap bangsanya gitu. Lebih buat menghargai, kalau kita itu masih muda, dan terus kita harus mengikuti semangat-semangat yang telah dialami oleh para pemuda saat zaman-zamannya kemerdekaan tadi. Ya, semangat itulah yang kita harus kedepankan dengan memperingati Sumpah Pemuda. Apa sih peran pemuda untuk menjaga poin-poin dan nilai-nilai Sumpah Pemuda? Tadi apa pertanyaannya? Lupa, terlalu semangat. Perannya, sebenarnya perannya banyak ya pemuda. Tergantung dari kemampuan kita mau terjun ke bidang apa. Yang pasti berkarya sebisa mungkin. Berkontribusi ya, minimal dengan pikiran atau dengan tenaga kita. Menjadi pemuda yang cerdas. Kita sebagai pemuda di era sekarang, di era menilai itu, harus memperjuangkan nilai-nilai bangsa. Menjaga ini aja, menjaga apa namanya, tidak mendiskriminasi suatu kalangan dan golongan. Lebih kepada kita menjaga persatuan itu sendiri ya, yang dulu persatuan dibuat melalui Sumpah Pemuda dengan ikrat Sumpah Pemuda ya. Sekarang kita udah merdeka nih. Kita tuh harus bersatu untuk kemajuan bangsa ini deh pokoknya. Ya, saya rasa menjaga persatuan itu lebih tepatnya ya, tidak diskriminasi. Saling menghargai lah sesama pemuda gitu. Kita harus mempunyai peran penting agar terwujudnya Indonesia emas dibuat timan. Nah, itu tadi jawaban dari teman-teman kita. Kalau kalian, setuju nggak? Kalau kita bisa ambil benang merahnya nih ya, mungkin makna yang paling pas buat Sumpah Pemuda adalah persatuan atau binika tunggal ika. Dan muda-mudi dalam Kongres Pemuda telah membuktikan hal tersebut. Meski mereka berasal dari berbagai suku bangsa, daerah, dan latar belakang, mereka punya satu keinginan yang sama, yaitu menjadi satu bangsa yang kuat dalam satu tanah air dan menggunakan satu bahasa persatuan Indonesia. Oke deh, Sobat Indonesia nak. Sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, yuk kita jalan-jalan dulu ke Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Sobat Indonesia nak, kali ini kita mengunjungi Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Nah, inilah tempat isi Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda dibacakan. Dulunya, bangunan sederhana ini adalah rumah pondokan untuk pelajar dan mahasiswa milik si Kong Leong. Sugondo Joyopuspito dan Muhammad Yamin bahkan pernah tinggal di sini selama mereka menempuh pendidikan. Ini adalah museum paling mungil di Jakarta loh. Di dalamnya terdapat koleksi foto, patung, diorama, dan benda-benda yang berhubungan dengan Kongres Pemuda I dan II, peristiwa Sumpah Pemuda, serta kegiatan-kegiatan Pergerakan Nasional Kepemudaan Indonesia. Di gedung yang dulunya dinamai Indonesia Sis Club Gebau ini, juga terdapat monumen persatuan pemuda, pelakat isi keputusan Kongres Pemuda II, pelakat partitur dan syair lagu Indonesia Raya, serta patung suasana sesi penutupan Kongres, yang ditutup dengan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh W.R. Supratman menggunakan biolanya. Museum ini berlokasi di Jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta. Sobat Indonesia nak, sampai juga kita di penghujung acara. Semoga episode kali ini bisa nambah pengetahuan kita semua ya. Jangan lupa loh untuk ngirimkan kritik, saran, serta masukan ke MTA Indonesia. Kira-kira topik apa lagi yang bisa kita bahas berikutnya ya. Kirimkan aja masukan kamu ke alamat email di bawah ini, dan jangan lupa pakai subjek Indonesia ya. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan info tentang Indonesia na, atau program MTA Indonesia lainnya, follow aja akun-akun media sosial MTA Indonesia, termasuk channel Youtubenya ya. Nah nggak lupa nih, kami juga mau ngucapin selamat hari sumpah pemuda. Sebagai muda-mudi Indonesia, yuk kita jaga terus kebinekaan bangsa Indonesia. Oke deh, saya Nasir Ahmad, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi serba-serbi tentang Indonesia. Terima kasih loh, udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.